Jajaran sampan berwarna biru ini terlihat seperti sampan biasa. Kalau diperhatikan lebih detail, sampan ini terbuat dari bahan drum plastik. Ya, ini adalah drum, yang biasa digunakan untuk penampungan air atau pelampung di Keramba Apung merupakan kreasi warga desa Tepin Perahu, Kecamatan Arongan Lambale, Aceh Barat, Jumat 29 Januari 2021. Ide dari pembuatan sampan ini berawal saat 2 tahun lalu. Tiga sekawan bernama Zulkifri Amin, M. Jamin, dan Syafari Musa merupakan pengrajin perahu pancing nelayan tradisional di kawasan itu. Mereka kesulitan mendapat kayu sebagai bahan baku pembuatan sampan. Akhirnya, mereka mencoba berinovasi membuat sampan dari drum. Meski sempat gagal berulang kali karena sampannya kurang dinamis saat berlayar di sungai, tak patah arang mereka terus memperbaiki kekurangan hingga menjadi sempurna. Sampan buatan mereka seperti saat ini banyak peminat, baik dari kabupaten setempat maupun dari luar daerah. Perunit sampan dibanderol dengan harga Rp 2.500.000 hingga Rp 5.500.000 tergantung dari ukurannya. Pengerjaan satu sampan paling cepat bisa disiapkan dalam dua hari. Pengerjaan satu sampan yang berlainan di dunia yang berlainan di dunia. Pengerjaan satu sampan yang berlainan di dunia yang berlainan di dunia yang berlainan di dunia. Pengerjaan satu sampan yang berlainan di dunia yang berlainan di dunia yang berlainan di dunia yang berlainan di dunia. Pengerjaan satu sampan yang berlainan di dunia.